Hai assalamualaikum pakabar YouTube satu lagi yang akan saya tunjukkan dan praktekkan yaitu led RGB yang langsung 220 volt AC rangkaiannya seperti ini bisa kalian gunakan dioda empat buah bekas charger saya juga baru mencoba dan ini bisa dipotong per setengah meter tandanya seperti ini mana tempat yang bisa dipotong ya ini bisa kalian potong disini per setengah meter jumlahnya ada 30 led artinya 60 led per meter harganya saya dapatkan Rp12.500 per meter saya coba ini ini rada panjang saya potong dengan cutter dahulu Apakah ini bisa disolder sepertinya ini bisa disolder saya coba solder ya yang ini bisa disolder tidak seperti yang warna putih saya menggunakan colokan bekas charger saja yang saya sudah rangkaian seperti gambar saya coba dulu menggunakan kabel karena saya juga belum tahu mana positif mana negatif saya coba ya nyala artinya yang kuning positif ini positif Hai saya solder langsung Hai kalian lihat plastiknya meleleh jadi saya menggunakan kabel tambahan kemudian saja oke saya lihat saja dan solder sedikit agar plastik modul tidak meleleh kemudian saya isolatif agar kuat dan tidak nyetrum jadi kalian harus hati-hati karena ini 220 volt AC oke lalu saya solder ingat positif negatif jangan terbalik kalau terbalik tidak rusak tapi tidak akan menyala selesai selesai saya rapikan dahulu oke saya coba ya nyala ingat bila tidak menyala kalian balik saja kabelnya sepertinya bagus nyalanya terang oke akan saya tes besarnya arus LED ini sepanjang 1 meter kalian perhatikan berapa arus LED RGB ini sepanjang 1 meter ya arusnya terbaca 17 mendekati 18 miliampere jadi daya modul LED RGB ini 220 volt x 18 miliampere sebesar kira-kira 4 volt irit bukan oke sekian keterangan saya mengenai LED RGB ini bila masih ada yang ditanya kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.